Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya memperbaiki Benji Komi Yako ya Benji Komi ini tidak panas ya atau tidak anget ya setelah masak nasi langsung aja ya, setelah saya colok selama kurang lebih 3 menit ya saya raba-raba ini elemen sampingnya adem ya dingin ya, elemen tutup juga dingin ya dalam keadaan normal harusnya begitu dicolokkan ke listrik, arusnya hangat ya, elemen samping sama elemen atasnya ya elemen tutup gitu ya, langsung aja dibuka ya, ini bautnya 3 biji ya di bawah 1, di samping 2 ya penyebabnya ini bisa elemen samping yang rusak atau elemen tutup yang rusak juga bisa juga termostatnya ya, yang tidak berfungsi ya kita coba dulu ya dibongkar nah ini ya penampakannya ya jangan takut ini kabel yang kuning kabel ground itu ya, harde ya kita periksa jalur kabelnya ya pertama-tama yang diperiksa itu termostatnya ya ini letaknya ada di dalam ya pakai bautnya, dibuka aja bautnya ya ini ya barangnya ya ini berfungsi sebagai pemutus arus ya jika suhu sudah mencapai suhu yang sesuai suhunya ya ditulisannya ya, misalkan 80 derajat atau 82 derajat ya ternyata ininya masih normal ya, ini nyambung ya, kalau udah rusak itu nggak nyambung ya termostatnya masih bagus ya, terus kita periksa elemen sampingnya ya, kabelnya ini yang warna putih ya, dan warna abu-abu ya terhubung ke warna kabel hitam, itu untuk elemen tutupnya ya, elemen tutup, elemen atas atau elemen tutup ya kita periksa yang elemen sampingnya dulu ya, kan ada dua elemennya ya, elemen samping sama elemen atas ya sudah dipastikan termostatnya masih bagus ya, tadi saya diukur pakai armometer masih nyambung ya masih normal itu nyambung ya, kalau yang rusak tidak nyambung ya, harus diganti kita coba lagi ya, ini termostat ini ya, dalam keadaan normal ini harusnya nyambung ya ini masih nyambung ya, sebagai pemutus arus ini ya ini termostat terhubung ke elemen samping ya jika elemen samping masih bagus, berarti masih nyambung ya, ini ini kabel putih ya, elemen samping ya, sama kabel abu-abu ya, ini elemen samping masih bagus, ini masih nyambung ya ini masih normal ya elemen samping itu terhubung ke elemen atas ya, di seri gitu ya jadi jika saya yang satunya rusak, maka tidak akan terhubung ke listrik dua-duanya ya ini yang bawah masih bagus ya, kita cek yang atas, ternyata yang atas sudah nyambung ya ini elemen atas, kabelnya warna hitam sama warna merah ya harusnya ini kalau normal ini harus terhubung ya, dari termostat ke kabel yang warna merah itu ya harusnya terhubung ya, ini tidak terhubung berarti aliran strup, aliran strup tidak masuk ya ini kan jalurnya nih, jalur kabel putih ya, ke termostat, terus ke elemen samping, disambung seri ke elemen tutup atas jika elemen, jika ada salah satu yang putus maka tidak bisa dipakai ya, jadi strup tidak mengalir kita bongkar dulu ini ya, engselnya ya, kita mau bongkar yang atas jadi yang samping masih bagus ya, tinggal elemen yang atas diperiksa ya ups, ternyata ini ya biar keroknya ya kabelnya putus ini ya, untuk elemen atasnya ya, pantesan tidak masuk strum ya mungkin karena sering dibuka tutup ya, jadi ini kabelnya putus apa tergencet itu apa, ketekan itu apa ya menyebabkan kabelnya putus ya jadi ini kita ambil yang satunya lagi ya, ini yang didalam nih gampang sekali ini ya, tinggal disambung kembali ini ya, nggak bakalan salah ini ya ini dipakai korek aja ya, biar nggak penek gitu, kalau dipotong pakai pisau, kadang-kadang nggak apa-apa gunting, jadi malah lebih penek ya, jadi sudah lagi disambungnya ya pakai korek aja biar nggak kepotong gitu ya ini sudah ketemu ya, penyakitnya ternyata cuma kabelnya ada yang putus ya, jadi nggak ada yang diganti ya jadi jika teman-teman punya magikom seperti ini ya, penyakitnya ketika masak nasi, nasinya sudah matang ya, sudah jeglek ke atas tapi nasinya tidak panas ya, atau tidak anget gitu mungkin penyebabnya bisa jadi kabelnya ini ya, di engselnya itu yang putus ya sebelum dirapikan, kita tes dulu ya sepatu elemennya benar-benar ruksak ya ini setelah 3 menit dicolokkan, ternyata alhamdulillah ya panas ya, anget gitu ya berarti penyebabnya cuma kabelnya doang yang putus ya, berarti elemen atas masih bagus, tidak usah diganti ini ya penampakannya ya, setelah saya kasih solasi ya, solasi bakar ditambah lagi solasi anti panas ya biar kuat gitu ya nah ini biar rapih ya, jadi biar nggak putus lagi ya, sebisa mungkin dirapihkan ya jangan asal nyambung aja ya jadi biar konsumen puas ya jadi ketika kita memperbaiki bareng itu harus rapih ya harus seperti gitu ya, biar aman semuanya kita rapikan kembali ya, tutup engselnya ya dan dibawahnya lapihkan kembali ya, kayak semula ya, hati-hati ya ini ya nih, buat bautnya di lempangin aja biar nggak susah lagi diputar-puternya ya jadi dipokuskan dulu ke lubang bautnya ya, biar gampang gitu ya setelah dimasukkan kita ketok-ketok aja dari atas ya, langsung klop gitu ya tinggal di baut ya, 3 biji bautnya itu ya sama tadi yang baut ground arde gitu ya alhamdulillah ya sudah sembuh ini penyakitnya ya, cuman kabelnya doang yang putus ya jadi tidak perlu belanja kita coba lagi ya tes ya ini ya setelah 5 menit ya, saya pegang alhamdulillah ya panas sekali ini dalam keadaan menghangatkan ya selamat menikmati ya